Sebanyak 82 mahasiswa Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia atau IKIP PGRI Pontianak menggelar kegiatan penyerahan mahasiswa Program Magang 3 dan Kuliah Kerja Mahasiswa atau KKM IKIP Pontianak di Kabupaten Sambas Kamis 29 Juni 2021 di ruang aula sekolah meningah pertama Negeri 1 Sambas. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas Sabhan Wakil Rektor 1 IKIP PGRI Pontianak Suher Dianto Camat Kabupaten Sambas, Kepala Sekolah, Dosen dan Mahasiswa IKIP PGRI Pontianak Koordinator Lapangan Magang 3 Agus Dedian Syah menjelaskan jumlah mahasiswa yang mengikuti KKM ditempatkan di 9 kecamatan se-Kabupaten Sambas Selain itu, ia juga menjelaskan jadwal mahasiswa magang yang mengikuti KKM di Kabupaten Sambas Ia berharap dengan kegiatan ini dapat memberikan kontribusinya tabah di daerah Assalamualaikum Wr. Wb. Baik, saya selaku koordinator Magang 3 IKIP PGRI Pontianak tahun ajaran 2021-2022 Pada hari ini kita melakukan kegiatan penyerahan magang 3 mahasiswanya Yang untuk tahun ajaran ini adalah tanggal 29 Juli 2021 Dimana pada peserta kegiatan magang dan KKM ke tahun ini 2021-2022 Berjumlah 82 mahasiswa Dimana dalam 82 mahasiswa ini dibagi menjadi 9 kecamatan yang ada di Kabupaten Sambas Pelaksanaannya dilaksanakan di tanggal 3 Agustus sampai 30 Oktober 2021 Sedangkan kegiatan KKM akan dilaksanakan dari tanggal 28 sampai 28 November 2021 Harapannya kegiatan ini dapat menjadi kontribusi Dan nyata bagi mahasiswa khususnya untuk berperan aktif Untuk memberikan suatu wadah, memberikan suatu kontribusinya kepada daerahnya setempat Karena mahasiswa yang mengikuti magang 3 dan KKM ini adalah mahasiswa putra putih daerahnya setempat Jadi ketika magang 3 ini mereka akan pulang langsung Untuk memberikan kontribusinya kepada masyarakat yang ada di daya masing-masing Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas Sabhan Mendukung penuh kegiatan magang dan KKM mahasiswa IKIP PGRI Pontianak Di tengah COVID-19 yang juga banyak mengalami kendala Ia berharap dengan adanya mahasiswa yang magang dapat menjadi inspirator di kesatuan pendidikan Kedepan, Sabhan meminta IKIP PGRI tidak hanya menyasar SMP dan SMA saja Kami pada hari ini mengadakan kegiatan pertemuan dengan IKIP PGRI Terkait dengan mahasiswa IKIP PGRI yang akan melaksanakan magang kurang lebih 3 bulan Kemudian ditambah dengan KKM ya Kerja mahasiswa selama kurang lebih 1 bulan Tentu karena ini lembaga pendidikan, tenaga pendidikan Kami Dinas Pendidikan sangat mendukung kegiatan ini Apalagi di masa pandemi ini kita mengalami kendala dalam pembinaan anak-anak Terutama dalam kaitannya dengan pendidikan karakter Untuk mewujudkan insan atau siswa yang berkarakter Pancasila Nah dengan adanya mahasiswa ini Tentu mereka memiliki keilmuan yang terbarukan Dan ini menjadi inspirator juga bagi guru-guru kita di Satuan Pendidikan Mudah-mudahan ini memberikan perbaikan ya Terutama terkait dengan mutu pembelajaran di Kabupaten Sambas Memang sasarannya untuk SMP dan SMA Kedepan kita minta IKIP PGRI Tidak hanya menyasar untuk anak-anak SMP SMA saja Yang terdampak ini sebetulnya yang paling kuat ya Selain anak-anak paut sebenarnya sekolah dasar juga Nah ke depan bagaimana ini baik pelontan maupun IKIP ya Ya buat anak dapat menurunkan mahasiswa Untuk juga menyasar ya Anak-anak di jinjang pendidikan anak usaha dini maupun di pendidikan rasa Demikian yang dapat kami sampaikan Kami mendukung orgam ini Dan pemerintah Kabupaten Sambas Sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh IKIP PGRI Demikian bagi lain-lain tapi pendidikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wakil Rektor 1 IKIP PGRI Pontianak Suherdianto saat diwawancarai mengatakan Gendala yang dihadapi mahasiswa saat magang dan KKM di masa pandemi COVID-19 ini Suherdianto berharap kepada mahasiswa yang ikut magang dan KKM dapat menjadi inspirator kepada peserta didik dan orang tua terutama di masa COVID-19 Kalau kita bicara dengan kondisi pandemi COVID-19 ini kan Karena kita ngalami ini kan udah hampir 2019-2020 Sekarang kan 2021 Artinya udah masih tahun ke-3 Nah evaluasi dari 2018-2019 Sama kita mengalami kendala yang pertama ketika mereka melakukan magang Tiga, artinya pros magang tiga di sekolah Artinya kan banyak sekolah yang belum siap dengan model pembelajaran dari Artinya model pembelajaran dari yang dilakukan oleh sekolah Masih orientasinya masih kepada menggunakan WhatsApp atau WA Artinya itu aplikasi The Meeting Google Meet artinya masih belum terlalu familiar Artinya mungkin salah satu penyebabnya adalah karena kondisi biografis kita kan Tidak semua tempat atau satuan atau sekolah itu punya jaringan internet yang bagus Nah kan sangat tidak mungkin kalau misalnya kita ingin daring Tapi ternyata jaringan internetnya tidak ada kan Nah ini salah satu kendala utama kita yang ada di Kabupaten Kabupaten Kota di Kabupaten Yang memang salah satunya mungkin Sambas Kalau misalkan magangnya di Sambas di sekolah Sambas Mungkin tidak ada persoalan dengan jaringan internet Tapi kalau misalkan masuk losok misalkan ke Subah Beberapa kecamatan yang memang agak masuk ke dalam Kan tidak semua masyarakat punya akses internet yang baik Ditambah lagi misalkan tidak semua siswa atau peserta didik punya perangkat android Nah sementara kan kalau kita mau dari harus sarannya salah satu perangkat android Yang juga ada di internet Ya harapan kami secara kelompagan kepada mahasiswa yang mahasiswa Bahwa mereka harus bisa menjadi inspirasi Menjadi inspirator peserta didik siswa dan orang tua Bahwa pembelajaran itu tidak boleh berhenti karena kondisi pandemi 19 Jadi pembelajaran pas pembelajaran setelah berjalan Artinya harus dimaksimalkan dengan kemampuan SDM yang ada Kemudian pasir yang ada di sekolah untuk dimaksimalkan Kalau memang tidak bisa dilakukan dengan dari Artinya dilakukan dengan pembelajaran terbatas yang sangat ketat Tapi itu tentunya juga harus koordinasi dengan pemerintah daerah dan dinas pendidikan Apakah boleh dilakukan setelah muka atau luring dengan prokes yang ketat Ini kembali kepada kebijakan internal Tapi harapan kami mahasiswa-mahasiswa ekip yang di Bapak Tersambas Bahwa mereka punya Saya yakin mereka punya talenta, punya kompetensi, punya kapasitas dan kapabilitas Untuk apa namanya menyampaikan materi atau perspelajaran di kelas Itu dengan baik Karena mereka sudah dibekali dengan beberapa kemampuan Terutama untuk apa namanya pembelajaran daringnya Jadi saya pikir mereka bisa menjadi motivator Untuk para siswa dan para orang tua Bahwa kita harus positif thinking terhadap COVID-19 Ini adalah bagian daripada proses yang harus kita lewati Dan membuat kita harus cepat mengakselerasi perubahan Dan kemajuan teknologi dalam dunia pendidikan Sampai ketika itu Di akhir kegiatan Institut Keguruan Ilmu Pendidikan Menandatangani berita acara penyerahan Magang III dan KKM Tahun 2021-2022 Oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambasabhan Dan Wakil Rektor Satu Iki PYRI Pontianak Suherdianto JSM TV Madahanyi Terima kasih kerana menonton!